Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat YouTube semua bertemu lagi di channel YouTube pin TV di video kali ini Mama mau berbagai resep cara membuat kutu ayu super lembut yuk tonton dan simak videonya sampai habis ya jangan lupa like subscribe channel YouTube pin TV dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Pertama-tama siapkan 200 gram kelapa parut ini saya gunakan putihnya saja kemudian tambahkan 1-4 sendok teh garam lalu aduk hingga tercampur rata kemudian tambahkan dua sendok makan tepung maizena nah ini kita aduk sampai tercampur rata ya agar tidak ada yang menggumpal kemudian tambahkan satu lembar daun pandan nah ini saya masukkan ke dalam seperti ini ya kemudian ini kita kukus selama 10 menit nah ini udah matang ya kelapa parutnya sekarang kita sisihkan terlebih dahulu nah untuk bahan-bahannya itu ada 250 gram tepung terigu 200 ml santan 200 gram gula pasir 2 butir telur setengah sendok teh SP setengah sendok teh SP setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh vanili bubuk kemudian kita mixer hingga mengambang putih pucat dan berjejak nah ini dia udah mengembang ya nah seperti ini silahkan ini udah nggak bisa lagi jatuh ya kemudian masukkan tepung terigu ini saya masukkan separoh kemudian saya tambahkan santan kelapa nah ini kita mixer menggunakan kecepatan paling kecil kemudian masukkan lagi tepung terigu nya sisanya tadi kemudian kita masukkan lagi santan kelapa nya kemudian mixer lagi hingga tercampur rata nah ini adonannya mau saya bagi dua ya yang satu mau saya beri warna hijau nah ini saya menggunakan pasta pandan ya ini kita aduk hingga tercampur rata nah ini citakan putihnya saya beri minyak ya dan yang satu lagi mau saya beri warna merah dan yang satu lagi mau saya beri warna merah dan kita aduk hingga tercampur rata nah ini citakan putihnya saya beri minyak ya tipis-tipis agar enggak mudah lengket waktu saat kita lepas nanti nah ini saya menggunakan cetakan petak dan cetakan bulat bunga nah ini sudah selesai kita olesi semua ya sekarang kita masukkan kelapanya sedikit kemudian nanti ini kita tekan-tekan agar enggak mewiar ya nah kita tekan seperti ini kita masukkan lagi seperti ini ya kita tekan sedikit kenapa angkup-angkup aja dari sandi kok lakukan hingga selesai setelah itu masukkan adonan warna hijau ini kita masukkan 2 sendok makan ini mau saya masukkan adonan yang warna merah kita lakukan hingga selesai ya nah ini udah selesai semua sekarang mau saya kukus nah ini udah saya masukkan ya ini sebelumnya kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu kemudian ini kita masak selama lebih kurang 10-15 menit nah ini udah 15 menit adonannya itu mengembang banget ya ini bisa kita tes tusuk nah ini udah nggak ada lagi adonannya menempel ini kita matikan dulu kemudian kita angkat ya nah ini kita kukus lagi adonan yang kedua ini kita masukkan terima kasih selamat menikmati nah ini dia kutuk airnya udah jadi cantik banget ya nah ini jadi seperti ini kalau saya lepaskannya dari cetakan nah ini lembut banget jadi harus hati-hati ya kutuknya nanti pecah cantik banget ya lapannya itu bersih banget terus ini juga mengembang lembut banget nah ini warna merahnya nah itu cantik banget kelihatan ya bagus banget warnanya seperti ini dan yang ini ini tadi kelapa warnanya habis jadi saya masukkan aja ke cetakan saya mix dengan warna hijau ini cantik banget juga kemudian ini yang model petak nah ini bagus ya putu ayunnya dapatnya 27 7 biji ini saya ambil 1 ini mau saya icipin nah ini nah ini dari potongannya itu berasa lembut banget ya seperti ini nah ini menur-menur banget bismillahirrohmanirrohim ini rasanya enak banget manisnya pas terus kelapanya berasa gurih banget pokoknya ini recommended cantik banget ya ini mantul banget wajib dicoba ya bunda nah ini saya mau cobain yang model bunga ya ini kelihatan bagus banget nah ini dia seperti ini dalamnya nah ini teksturnya itu lembut banget ya menur-menur bismillah hmm pokoknya ini recommended banget ya bunda wajib dicoba pada saat lockdown seperti ini nah gampang kan cara membuatnya jangan lupa like subscribe channel youtube point tv dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih selamat mencoba sub indo by broth3rmax